Intro Pemirsa seribu lebih warga, tokoh adat dan kader partai Nasda Hadiri halal, bihalal dan deklarasi Dedu Purnomo Sebagai bakal calon Bupati Konawe pada Pilkada 2024 mendatang Dedu Purnomo didampingi istri dan putra-putrinya Menggelar halal-bilhalal di rumah orang tuanya di kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe Rakaian dibuka dengan doa dipimpin Al-Habib Muhammad Abu Bakar Asagaf Dilanjutkan dengan seserahan para mesi Atau memohon izin kepada sejumlah tokoh-tokoh adat dari berbagai suku di Kabupaten Konawe Dalam deklarasi ribuan pendukung Dedu Purnomo Berusaha maksimal untuk memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang Para tokoh-tokoh adat menilai Dedu Purnomo memiliki pola pikir cerdas Anak dari seorang petani miskin Namun perjuangannya kini menjadi sangat sukses sebagai pengusaha dan penerbit buku Sehingga masyarakat setempat percaya Dedu Purnomo bisa memimpin Kabupaten Konawe Dedu Purnomo berjanji akan menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Konawe Melalui programnya pertama Membedahi infrastruktur yang saat ini masih sangat minim Kedua petani sukses dengan mengoptimalkan persawahan yang belum produktif Dedu Purnomo menyebut dari 56.000 hektare sawah yang produktif hanya 46.000 saja Jadi masih ada 8.000 hektare sawah lagi yang harus difokuskan akibat hadirnya investasi besar mega industri Atas dorongan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Saya sangat mengapresiasi dan menjalankan tugas amanah mereka untuk tetap konsisten Kemangin di Jalan Purnomo Anak juga dari segera pengurus pantai unduk miliar Intinya bahwa kita akan mengharapkan untuk membangun sama Membangun ke partai Nasden di seluruh perusahaan tempatan Konawe Sehingga kursi kita akan menemukan sebagai kursi Ini juga langkah pertama yang akan kita lakukan Sehingga untuk menuju ke Bupati ke depan Sehingga kita masih mendapatkan pintu Memuluskan jalan maju sebagai Bupati Konawe Ketua DPD Partai Nasden telah menyiapkan kader-kader partai Untuk maju ke DPRD dengan target meraih satu pintu pada Pilkada 2024 mendatang Dari Konawe, Febronata Ming, AINews melaporkan